Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham sholat di dalam kereta dan dalam bis bagaimana dengan kiblatnya oke sampai paham teman-teman tutorial untuk sholat di dalam bis adalah pertama kita ngambil ludu dulu ya dengan cara bertayamum sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil ambil tangannya tempelkan ke kaca mobil dasbor mobil atau kursi mobil basuh ke mukanya kemudian basuh tangannya satu kali dan basuh tangan kanan dan kirinya masing-masing satu kali saja kemudian sholatlah di mobil dan ingat dimana arah mobil disitu arah kiblat bayangkan sholatlah sekemampuan kalian kata Allah artinya apa untuk menentukan arah kiblat di kereta di pesawat di bis itu adalah dimana arah mobil disitulah arah kiblat sholatlah sambil duduk kalau masih pakai celana tidak boleh sholat pakai celana ambil sarung tutupkan kepahanya kerudung tutup sampai dada sholat di mobil dimana arah mobil disitulah arah kiblat caranya gimana caranya seperti orang sholat dalam keadaan duduk ya misalnya tegaknya dalam posisi lurus rukunya turunkan sedikit sami Allah liman hamidahnya kembalikan lagi sujudnya turunkan lebih banyak kemudian duduk antara dua sujud seperti posisi berdiri begitu seterusnya yang penting posisi berdiri sama dengan duduk dan ruku turunkan sedikit sujud turunkan lebih banyak gampang kan terima kasih telah menemani like, share, share video saya ini follow channel saya ini dan sampai paham assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh